Warga Kampung Dukung, RT 005 RW 007 Kelurahan Rangkas Bitung Barat, Sematan Rangkas Bitung, Tau Paten, Lebak, Banten. Minggu 21 Agustus 2022, warga Kampung Dukung antusias menanakan bermacam kegiatan, antaranya tembak bola laki-laki dengan memakai baju ala perempuan. Kegiatan ini selain hiburan bagi masyarakat setempat, acara ini juga menyebut hari kemerdekaan yang ke-77, di mana masyarakat sangat antusias dari filosof desa sampai ke jantung ibu kota Rangkas Bitung. Bahkan di seluruh dunia, di manapun tinggal warga Indonesia. Dalam sepak bola kali ini, ada yang menarik, di antaranya juara satu mendapatkan uang dan satu ekor ayam, layaknya kompetisi antara kecamatan. Didi Lesang, panggilan akrabnya selaku ketua panitia penyelenggara, kegiatan acara ini, merasa senang dan bersyukur dengan lancarnya acara ini. Didi berharap agar acara untuk tahun yang akan datang, semoga lebih meriah dan masyarakat semakin kompak. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Rangkas Bitung Barat dan warga Kampung Lufu. Saya selaku panitia penyelenggara hiburan, penyelenggara hiburan sepak bola, tepatnya Kampung Lufu, RW 07 Rangkas Bitung Barat, Kabupaten Lebak, kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Bawasannya kami beberapa hari kebelakang, kurang lebih 4 hari kebelakang, berlangsungkan pertandingan hiburan sepak bola dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun 2022. Kami sangat bangga bahwasannya 2 tahun kebelakang kami merasa prihatin karena terhalau oleh COVID-19. Dan waktu ini yang paling kami harapkan tercapai cita-cita kami, kebahagiaan kami tersampaikan, tersalukan melalui acara pertandingan hiburan sepak bola. Berapa RT ini? Dari 7 RW ada 5 RT, masing-masing 1 RT, RW 7, 5 RT. Dari 1 RT itu perwakilan 2 tim. Tadi juara apa itu tadi? Untuk juara pertama ada beberapa penghargaan yaitu uang tunai ala kadar dari panitia sebagai rasa syukur kami untuk juara satunya yaitu Rp1.500.000 hilang satu. Yang kedua Rp1.000.000 juga hilang satu. Tapi ada bonus satu ayam buat hadiah makan malam. Untuk harapan ke depan, mudah-mudahan suasana COVID-19 total hilang. Dan kami mohon perhatian dari pemerintah daerah terutama terkecil yaitu Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten. Bila puluh kami nasional, terutama fasilitas yang ada di Kabupaten Lebak. Selamat Ibu Iti. Kemerdekaan mereka! Merdekaan mereka!